Biasanya kalau digampas kayak gini dua kali Biasanya dulu saya tinggalkan ya Tinggalkan saya Terima kasih telah menonton Sudah, enggak mudeng Ancar dulu enggak apa-apa Ancar kayak gini Ini dolar dua kali sampai dua kali Nanti kalau ayatnya sudah dilatih kayak gini Nanti ayatnya pakai ini aja ya Seperti contoh itu aja Tapi mungkin bentuknya nanti bisa dibuat seperti ini Model pintu ini Nanti biar hafal Namanya siapa sih? Biar hafal Kamu nanti ngapalin ya Arang-arang biasanya Kalau mas-mas mas nanti tonton nulis Kamu ikutin ya Masuk pas ngoreksi gitu ya Sampai jumpa 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 titik otak begini ya bisa dibuat bulat seperti ini boleh sudah dikasih ini sudah dikasih ini taris-taris nah setelah jadi seperti ini nanti sambil bikin apa kalau pas bikin tajim jangan langsung gak apa-apa ini ditinggal dulu kalau habis nulis ini jangan langsung tajim kenapa begitu takutnya masih ada yang basah sama nulis yang lain kot yang lain kot lain sudah selesai baru lanjutkan ke ini selesaikan sakal-sakalnya tuh sukun doman tomaten misalnya gitu kan titik dan lain-lain dicek lagi titiknya sudah betul semua gak dibaca ulang iya kak kok namanya gak ada ini berarti jali ini berarti nanti iya kanak butuh oh iya harus betul jangan sampai ada ketinggalan misalnya iya kanak butuh iya kak kok ini kurang kap ini oh berarti harus dikirim lagi disini lihat contohnya ini ini contoh saya misalkan penulisan yang salah seperti ini boleh ditipati disini dipelopati disini ditampai kap disini utrafik tanda bayang Bang bisa kembali di kan bisa terusan tekan setelam sinso MOHO ini contoh aja, nanti dibikin yang lebih bagus sama Ustadz Baisal setelah semuanya beres, selesai, rapet, rapet sesunannya bagus, kemudian dibores, disakal-sakal, sudah selesai, baru motif, motif setelah kulisan semua jadi, kalau bisa usahakan ini sudah jadi dulu, motif kulisan ini jadi dulu, kalau motif kulisan ini, maksud saya sakal-sakal kulisan ini jadi dulu, kulisan yang lain juga jadi dulu semua, sudah selesai, baru kemudian di motif yang menamai, paham ya? oke, sekarang? jangan sampai latihan, coba, coba sekitar saya ini sampai tiru, tapi kegegian itu kan? coba sampai potongkan sekalian, coba sampai kemalkan sekalian dibuatkan paleng-palengnya, ukuran sekarang itu 60x40 tuh, 60x40 sampai bukankan palengnya sekalian, nanti ruangan sungguh itu berapa? nanti pakai puas berapa? ya kan? ya kan? nah, terus sampai nanti buatkan tulisan sekalian kalau nanti saya buatkan tulisan, ceklok itu kayak mau mal dan dilatih di sini, terus dilatih di mal itu, kok di ngapain itu? ya? kalau bisa di skala kayak gini, ini nanti pas dia jatuh di mal, garis kedua ini berarti jatuhnya di K kan malnya udah ada, gitu? sampe ceplok kayak gini loh, bikin mal gitu sampe nanti, sampe tinggal ngapalin garis-garis pertama, garis kedua jadi, posisi non ini jatuh garis ini nah, kan diingat-ingat nanti dia jadi, ketika nyusun itu jangan ingat-ingat sehingga pas gores itu pas tajamnya juara satu, ya? tapi harus semangat dari sekarang, ya? oke karena gitu ya ales ya